Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu Provinsi Jambi terkhusus masyarakat kecamatan Rimbu Bujang Kabupaten Tebu Provinsi Jambi dimanapun berada Kembali pada hari ini hari Jumat tanggal 30 September 2022 Saya ingin memberikan informasi terkait dunia pendidikan Pondok Pesantren Darul Falah 1 berkontribusi terhadap kecerdasan generasi muda dan bangsa Indonesia Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini Saya sengaja mendatangi biayasan pendidikan Islam yaitu Pondok Pesantren Darul Falah 1 Yang beralamat di Jalan Sultan Taha atau Jalan 5 Kelurahan Wiroto Agung Kecamatan Rimbu Bujang Kabupaten Tebu Untuk melihat dari dekat situasi dan kondisi Daripada Pondok Pesantren Darul Falah 1 Yang hari ini diasuh oleh Bapak Kiai Haji Amin Yubedi SPD, 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 SPD ini Informasi yang bisa kami sampaikan Tentunya buat masyarakat Rimbu Bujang dan sekitarnya Tidak usah bingung-bingung terhadap memilih pendidikan untuk putra-putrinya Karena di Pondok Pesantren Darul Falah 1 ini Yang hari ini dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Amin Yubedi Itu ada untuk anak-anak jenjang SD Kemudian MTS, MA, LKSA, MDTA, dan TPK Dan bisa mondok di tempat ini Terkait apa-apa saja program-program ke depan Terkait yayasan pendidikan Pondok Pesantren Darul Falah 1 ini Saya belum bisa menemui pengasuh karena masih ada binas luar Jadi inilah buat masyarakat Rimbu Bujang dan sekitarnya Kabupaten Tebu dan sekitarnya Silahkan saja untuk mondok putra-putrinya Bisa langsung menghubungi Bapak Amin Yubedi Yang hari ini juga menjabat sebagai ketua Basnas Kabupaten Tebu Itulah informasi yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya Sukses selalu untuk negeri Salam